Kakek pohon tandus takdir surgawi tahu segala sesuatu yang terjadi di gurun barat laut. Setelah mendengar perkataan Ziya, jika memang begitu, maka yang disebut pohon tandus takdir surgawi, pastilah sebuah eksistensi yang mengolah kekuatan takdir. Setelah mendengar penjelasan Ziya tentang pohon tandus takdir surgawi, Si Feng membuka mulutnya dan berkata kepadanya, kalau begitu, mari kita segera berangkat untuk menemukan pohon tandus takdir surgawi. Jika aku tahu di mana pembunuhnya, aku pasti akan membantumu membalas dendam. Iya, pembalasan dendam. Mendengar perkataan Si Feng, Ziya menganggukkan kepalanya dengan berat. Si Feng sekali lagi merasakan niat membunuh yang kuat dari gadis ini. Meskipun gadis manusia ular, Ziya tampak jauh lebih tenang di permukaan, namun niat membunuhnya tidak berkurang sama sekali. Ayo, Si Feng berteriak pelan lagi. Mengaum, 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 mengaum. Ular empat li yang telah jatuh ke dasar lubang, tiba-tiba bergerak pada saat ini. Ia bergegas dan dengan cepat meninggalkan lubang raksasa itu dan kembali ke permukaan. Pada saat ini, Ziya menunjuk ke arah barat laut dan berkata kepada Si Feng, Kakak Si Feng, jika kita ingin menemukan kakek pohon tandus takdir surgawi, kita harus menuju ke arah barat laut. Dulu, aku mendengar dari anggota klanku bahwa jika kakek pohon tandus nasib surgawi ingin bertemu dengan kami, kami akan melihat oasis tak berujung di gurun barat laut. Jika kakek pohon tandus nasib surgawi tidak ingin bertemu dengan kami, kami akan terbang keluar dari gurun barat laut. Ziya berkata bahwa pohon tandus takdir surgawi tampaknya sangat kuat. Kau, belum pernah melihatnya sebelumnya. Si Feng dapat mengetahui dari kata-kata gadis itu bahwa dia belum pernah melihat pohon tandus takdir surgawi sebelumnya. Segala sesuatunya mungkin adalah apa yang didengarnya dari orang-orang. Mendengar pertanyaan si Feng, Ziya menganggup dan menjawab dengan jujur, Ya, aku belum pernah melihat kakek pohon tandus takdir surgawi sebelumnya. Ini, untuk sesaat, si Feng tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya pernah mendengar tentang pohon tandus takdir surgawi yang legendaris. Dia menggambarkan pohon takdir yang sunyi itu begitu kuat, tetapi tidak diketahui apakah pohon itu benar-benar ada atau tidak. Terlebih lagi, gurun barat laut telah mengalami bencana yang begitu besar. Mungkin pohon takdir yang tandus juga mengalami bencana ini. Lupakan saja, kalau aku tidak bisa menemukan pohon takdir yang tandus, aku akan membawa gadis ini ke wilayah utara dan menemukan lelaki tua itu, Tian Yong. Si Feng secara tidak sadar yakin bahwa akan lebih dapat diandalkan untuk mencari patua Tian Yong dari gunung takdir daripada mencari pohon takdir yang tandus dan legendaris. Kemudian, dengan pikiran si Feng yang lain, empat ular li yang melayang di atas lubang besar itu terbang dengan agresif. Mengikuti instruksi Ziya, mereka terbang cepat ke arah barat laut. Pada saat ini, Ziya tiba-tiba berkata kepada si Feng, kakak si Feng, selama kita tulus dan hormat, kita pasti bisa melihat kakek pohon tandus takdir. Ya, saya harap begitu, kata si Feng. Pada saat ini, Ziya berkata dengan tegas, jangan khawatir. Kita pasti bisa, kakak, kakak kedua, kakak ketiga, semuanya, Ziya pasti akan menemukan pelakunya dan membalaskan dendamu. Apakah Anda melihatnya di langit? Ziya saat ini telah mencapai alam Marsial Saint yang legendaris. Ziya, aku tidak membutuhkan perlindunganmu lagi. Saya tidak membutuhkannya lagi. Ziya, kamu bisa jaga dirimu sendiri, kamu tidak perlu khawatir lagi. Hiks-hiks, semuanya, bisakah kalian mendengarku? Saat dia berbicara, emosi Ziya yang baru saja tenang, menjadi gelisah lagi. Dengan nada terisak, air mata mengalir dari matanya, langsung membasahi pipinya. Sama seperti sebelumnya, ular empat li bola balik di padang pasir yang panas dan tandus ini. Mengaum, mengaum. Saat terbang, empat ular li meraung marah dari waktu ke waktu. Raungan mereka kuat, tetapi mereka tidak dapat lagi memberikan respons apapun di padang pasir yang tandus ini. Pada saat ini, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tak lama kemudian, hari sudah malam. Di gurun barat laut, suhu pada malam hari sangat bertolak belakang dengan suhu pada siang hari. Suhu pada siang hari begitu panas sehingga dapat membakar seseorang hidup-hidup. Di malam hari, angin dingin dan gelap bertiup. Samar-samar, seolah-olah suara tangisan bergema di dunia ini. Seolah-olah seorang wanita sedang menangis, menyebabkan gurun ini menjadi semakin sunyi. Si Feng dan Ziya melanjutkan perjalanan mereka ke barat laut. Sekarang, mereka telah melewati wilayah lima klan lainnya, dan klan-klan itu telah hancur seperti klan manusia serigala. Sekarang, mereka hanya bisa melihat bahwa wilayah klan naga telah berubah menjadi lubang besar yang menyerupai jejak kaki jumbo. Seolah-olah klan naga telah menerima perlakuan khusus. Apakah itu disengaja, atau apakah itu hanya kebetulan? Si Feng berpikir dalam hati. Sampai sekarang, mereka masih belum melihat oasis tak berujung yang disebutkan Ziya, atau yang disebut pohon tandus kehendak takdir. Si Feng tidak punya banyak harapan pada pohon tandus yang ditakdirkan pada awalnya. Hanya Ziya yang masih memiliki ekspresi penuh tekat di wajahnya. Dia merasa bahwa dia dapat melihat kakeknya yang ditakdirkan untuk pohon tandus. Karena apa yang telah terjadi, Si Feng dan Ziya tentu saja tidak banyak bicara. Karena gadis ini sangat percaya diri pada pohon tandus takdir yang ilusif, Si Feng tidak ingin merusak kepercayaan dirinya. Dia bersiap untuk menunggu sampai mereka keluar dari gurun barat laut. Ular empat li terbang selama empat jam lagi di gurun barat laut. Tanah di depan mereka masih berupa gurun tandus tak berujung. Pada saat ini, wajah cantik Ziya akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Dia berkata dengan wajah sedih. Kakek pohon Fatet Wilbaren, apakah kau tidak ingin menemuiku? Kakek Fatet Wilbaren Tri, tolong temui aku. Ziya benar-benar ingin tahu siapa yang membunuh anggota klanku. Ziya benar-benar ingin membalaskan dendam mereka. Mereka benar-benar menderita. Hati Ziya benar-benar sakit. Kakek ditakdirkan akan pohon tandus. Mendengar kata-kata sedih gadis itu, Si Feng akhirnya membuka mulutnya dan menghiburnya. Jangan khawatir. Gadis, jika kita tidak dapat menemukan pohon takdir yang ditakdirkan, aku akan membawamu ke gunung takdir di wilayah utara. Di sana, orang terkuat di benua Tianheng yang mengolah kekuatan takdir adalah Pak Tua Tianyong. Dia pasti bisa mengetahui dari mana datangnya perubahan di gurun barat laut. Pak Tua Tianyong. Ziya menggumamkan empat kata itu dengan lembut. Akan tetapi, tepat saat dia selesai berbicara, sebuah suara yang sangat tua dan serak yang sepertinya berasal dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di langit. Siapa yang mengatakan bahwa orang terkuat di benua Tianheng yang mengolah kekuatan takdir adalah orang Tua Tianyong dari ras manusiamu. Setelah suara tua dan serak itu terdengar, ia terus bergema di dunia ini. Hum. Hum. Ketika Si Feng dan Ziya mendengar suara itu, wajah mereka berubah. Si Feng terkejut dan segera berteriak dingin ke langit malam. Siapa itu? Keluar. Ada, seseorang, yang menguping pembicaraan mereka. Tetapi Si Feng sama sekali tidak merasakan, orang, itu. 1782. Mengaum. Mendengar suara tua di malam hari, ular empat li mengeluarkan serangkaian raungan. Keempat kepala ular menari liar di langit malam, tampak sangat ganas. Siapa saya? Bukankah kau keluar dari wilayah manusia ular untuk mencariku? Tepat pada saat ini, suara tua dan serak itu bergema di langit dan bumi sekali lagi. Setelah mendengar suara ini, Si Feng terkejut dan berkata, kamu. Kamu adalah pohon tandus takdir. Tampaknya pohon tandus takdirlah yang menumbuhkan kekuatan takdir. Kekuatan takdir memang misterius. Pohon takdir yang sunyi benar-benar mampu memahami keberadaan mereka. Diam. Pada saat ini, Si Feng segera memberi perintah kepada empat ular li yang sedang marah. Atas perintah Si Feng, keempat kepala ular itu akhirnya tenang. Ular empat li yang telah tenang tidak tampak seganas sebelumnya. Pada saat ini, Ziya tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak kaget. Kau. Kau adalah kakek takdir pohon tandus. Kakek Tianming Barentri, tolong beritahu aku. Siapa yang menghancurkan wilayah suku ular kita? Siapa yang membunuh anggota klanku? Kemarilah dan kita akan bicara. Suara tua dan serak itu bergema lagi. Pada saat yang sama, pusaran besar muncul di langit di depan Si Feng dan Ziya. Di tengah pusaran itu ada lorong spasial. Melalui lorong spasial, Si Feng dan Ziya melihat daratan hijau subur. Tampaknya ruang di tengah pusaran itu adalah oasis tak berujung yang disebutkan Si Ya sebelumnya. Jika pohon tandus takdir bersedia bertemu, mereka akan melihat oasis yang tak berujung. Sungguh misterius. Ternyata pohon tandus takdir telah membuka ruang lain. Pergi. Si Feng menata pusaran di depannya saat dia mengeluarkan perintah lain kepada empat ular li di bawahnya. Atas perintah Si Feng, ular empat li tampak berubah menjadi sambaran petir besar berwarna-warni. Dengan suara, Wosh, ia terbang ke tengah pusaran. Kegelapan malam langsung menghilang dari pandangan Si Feng dan Ziya. Ruang ini dipenuhi cahaya. Hari sudah siang. Di bawah mereka, ada pepohonan hijau yang rimbun dan sungai-sungai jernih yang membentang tanpa henti di kejauhan. Ini adalah dunia yang tampaknya tak terbatas dan penuh kehidupan. Itu seperti dunia yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan gurun tandus di luar sana. Setelah memasuki dunia ini, ular empat li tidak berhenti terbang. Ia terus terbang maju. Tidak lama kemudian, sebuah pohon besar yang seolah-olah menghubungkan langit dan bumi muncul di depan mata Si dan Ziya. Pohon tandus takdir. Ini benar-benar pohon tandus takdir. Melihat pohon besar kakek pohon tandus takdir, Ziya berteriak kegirangan. Dia telah mendengar dari anggota klannya bahwa selama pohon tandus takdir bersedia bertemu, ia akan memberitahu jawaban yang ingin Anda ketahui. Selama aku bisa melihat pohon tandus takdir, maka aku akan tahu siapa yang membunuh anggota klanku. Pohon tandus takdir. Pada saat ini, perhatian Si Feng terfokus pada pohon besar yang menghubungkan langit dan bumi. Bahkan dia tidak tahu seberapa tinggi pohon besar ini. Ketika dia melihat ke atas, dia tidak dapat melihat puncaknya. Mungkinkah yang disebut pohon takdir yang sunyi itu adalah pohon raksasa yang telah berubah menjadi iblis? Si Feng berpikir dalam hati. Pohon besar ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak aneh jika ia berubah menjadi iblis. Ketika Si Feng dipenjara di penjara langit dan bumi, dia telah melihat pedang suci Guao yang berubah menjadi iblis setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika tanaman tetap abadi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akan jauh lebih mudah bagi mereka untuk berubah menjadi iblis daripada senjata suan. Dalam sekejap mata, ular empat li membawa Si Feng dan Ziya dan berhenti di depan pohon besar itu. Mata Si Feng masih mengamati pohon tandus takdir saat dia berteriak, pohon tandus takdir. Tepat saat suara Si Feng terdengar, suara tua dan serak itu bergema lagi, aku di sini. Suaranya pada saat itu bagaikan suara surga. Pada saat ini, Ziya segera membuka mulutnya dan bertanya, kakek pohon tandus takdir, kau tahu segalanya. Aku yakin kau sudah tahu mengapa kita ada di sini. Tolong beritahu aku, siapa yang membunuh anggota klanku. Ketika mendengar perkataan Ziya, Si Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia mendengarkan dengan saksama dan menunggu jawaban dari pohon tandus takdir. Bencana yang menimpa klan nagamu, dan bahkan bencana yang menimpa seluruh makhluk hidup di gurun barat laut, berasal dari para peri kegelapan. Jawab pohon tandus takdir. Peri kegelapan. Peri kegelapan. Ketika Si Feng dan Ziya mendengar nama ini pada saat yang sama, mereka berdua terkejut dan kaget. Tentu saja, Si Feng tidak akan melupakan Dark Elf. Beberapa tahun yang lalu, ia memimpin klan naga berperang dengan Dark Elf di wilayah klan naga. Pada akhirnya, di bawah kekuatannya yang dahsyat, para Dark Elf yang menyerbu klan naga semuanya dibunuh oleh Si Feng. Bahkan Ratu Dark Elf pun dibunuh olehnya. Pada saat ini, wajah Si Feng dipenuhi dengan kebingungan. Dia bertanya kepada pohon tandus takdir. Bukankah sebagian besar Dark Elf mati dalam pertempuran dengan klan naga? Terlebih lagi, bahkan jika itu adalah Dark Elf, dia bisa saja membunuh klan naga. Mengapa dia membunuh semua makhluk hidup di gurun barat laut? Aku hanya mengatakan bahwa malapetaka ini datang dari para Dark Elf. Aku tidak mengatakan bahwa itu dilakukan oleh para Dark Elf. Kata Destiny Barentri. Apa maksudmu? Si Feng bingung dengan kata-kata pohon tandus takdir. Sebenarnya, musibah di gurun barat laut juga ada hubungannya denganmu. Pohon tandus takdir melanjutkan, Apakah kau ingat bahwa sebelum kau membunuh Ratu Peri, Ashali, tanganmu berlumuran darah Ashali. Pada akhirnya, darah itu berubah menjadi rune kutukan dan menghilang ke telapak tanganmu. Darah, rune kutukan. Mendengar perkataan pohon tandus takdir, Si Feng mengerutkan kening lagi. Pikirannya kembali ke beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, Si Feng menganggup dan berkata, Ya, memang ada hal seperti itu. Saat itu, wanita itu bahkan mengatakan sesuatu tentang kutukan dari zaman kuno. Dia juga mengatakan bahwa Dewa Iblis Kuno yang menandatangani kontrak misterius kuno akan menemukanku suatu hari nanti. Maksudmu bencana di gurun barat laut disebabkan oleh Dewa Iblis Kuno? Ya, itu Dewa Iblis Kuno. Pada hari itu, Avatar Dewa Iblis tiba di wilayah klan naga di gurun barat laut. Dewa Iblis pada dasarnya kejam. Dia menghancurkan seluruh wilayah klan naga dan membunuh semua naga di wilayah itu. Setelah itu, dia membunuh semua makhluk hidup di gurun barat laut. 1783 Kakek Tian Ming Pohon Tandus, katakan padaku, di mana Dewa Iblis Kuno itu sekarang? Saya, aku harus membunuhnya dan membalaskan dendam pelanku. Mendengar perkataan Pohon Tandus, Ziya berkata dengan penuh semangat sekali lagi sambil mengepalkan tangannya rat-rat. Gadis, sebaiknya kau menyerah pada ide balas dendam untuk saat ini. Meskipun kau jauh lebih kuat dari sebelumnya, di hadapan Dewa Iblis Kuno itu, kau tetap tidak ada bedanya dengan seekor semut. Pohon Tandus menjawab kepada Ziya. Pada saat ini, Si Feng membuka mulutnya dan bertanya pada Pohon Tandus, bukankah kutukan darah Ratu Elf telah dijatuhkan padaku? Mengapa Dewa Iblis Kuno itu tidak datang menemuiku, tetapi malah membunuh orang-orang tak berdosa di gurun barat laut? Faktanya, setelah sekian lama, darah keluarga kerajaan Dark Elf menjadi semakin tidak murni. Bahkan Dark Elf percaya bertahun-tahun yang lalu bahwa kontrak Kuno antara keluarga kerajaan dan Dewa Iblis Kuno seharusnya sudah tidak berlaku lagi setelah sekian lama. Sebelum Ashali meninggal, dia mengutukmu dengan kutukan darah. Dia hanya mencoba menakut-nakutimu dengan kata-katanya. Pada akhirnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Dewa Iblis Kuno benar-benar akan mengirim avatar ke gurun barat laut, ke tempat di mana kutukan darah Ashali ditempatkan. Mendengar perkataan Pohon Tandus, Si Feng berkata, berdasarkan apa yang kau katakan, kutukan darah wanita itu telah menghilang dari tubuhku. Namun, ketika kutukan itu terbentuk, kutukan itu dirasakan oleh Dewa Iblis Kuno. Oleh karena itu, dia mengandalkan perasaan itu untuk datang ke gurun barat laut. Ya, itu saja, jawab Pohon Tandus. Pada saat ini, Ziya berbicara dengan penuh semangat lagi sambil memohon kepada Pohon Tandus, Kakek Tian Ming Pohon Tandus, tolong beritahu aku di mana Dewa Iblis Kuno itu berada. Aku harus membunuhnya, aku harus membalaskan dendam kelanku. Begitu Ziya selesai bicara, Si Feng segera membuka mulutnya lagi dan berkata pada Desolatetri of Destiny, katakan saja padanya. Dewa Iblis Kuno itu, di mana dia sekarang? Aku harus membunuhnya. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Si Feng menunjukkan ekspresi yang sangat bertekad. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli seberapa kuat Dewa Iblis Kuno itu. Dia, Si Feng, Kaisar Jiu Yu, Yu Ming, harus membunuhnya. Dia ada di Benua Perang Dewa. Benua Perang Dewa, mendengar jawaban Pohon Tandus tentang Benua yang tidak dikenalnya, Si Feng terkejut lagi. Benua Perang Dewa, Ziya juga mengulangi istilah yang tidak dikenalnya ini. Setelah itu, Si Feng teringat sesuatu dan segera bertanya, karena Avatar Dewa Iblis Kuno bisa datang ke Benua Tianheng kita, maka Benua Tianheng kita pasti punya lorong spasial menuju Benua Perang Dewa. Di mana lorong spasial itu? Mendengar perkataan Si Feng, Pohon Desolate yang selama ini selalu menjawab semua pertanyaannya, menolak, yang ini, aku tidak bisa mengatakannya. Mengapa aku tidak boleh memberitahumu? Si Feng bertanya lagi. Iya, kakek Pohon Tandus, mengapa kau tidak bisa memberitahu kami? Pada saat ini, Ziya memohon pada Pohon Tandus lagi. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu. Ini adalah rahasia kuno. Pasti sudah disegel oleh seorang ahli yang tak tertandingi di zaman kuno. Jika aku mencoba menghitungnya, aku akan mendapat serangan balik, jadi aku tidak bisa. Ketika dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, suara tua dan serak dari Pohon Takdir yang sunyi telah berubah menjadi luar biasa serius. Baiklah, aku mengerti. Mendengar perkataannya, Si Feng mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Meskipun Si Feng tidak pernah mengolah kekuatan Takdir, sebagai orang terkuat di Benua Tianheng, dia memiliki pemahaman tentang Dao Takdir. Jika apa yang dikatakan Pohon Tandus itu benar, maka itu memang benar. Dari awal sampai sekarang, pada dasarnya dia telah menjawab semua pertanyaan yang diajukan Si Ya kepadanya. Karena itu, Si Feng tidak memaksanya. Namun, tepat setelah itu, Pohon Tandus tiba-tiba berkata, Yu Ming, orang yang kamu cari mungkin ada di Benua Perang Dewa. Ketika mendengar kata-kata Pohon Tandus, tubuh Si Feng bergetar. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat bertanya, orang yang aku cari. Yang mana yang sedang Anda bicarakan? Apakah Jin Mo atau Leng Aoyue? Pada saat ini, Si Feng, yang selama ini tenang, tidak bisa lagi tetap tenang. Dia tampak dipenuhi kegembiraan. Kemudian, Si Feng menahan nafas dan menunggu jawaban Pohon Tandus. Waktu berlalu dengan lambat, Pohon Tandus yang telah menjawab pertanyaan Si Feng dan Si Ya segera tidak berbicara lagi. Pohon Tandus yang tandus, Si Feng membuka mulutnya lagi dan berteriak. Namun kali ini, tetap tidak ada jawaban. Pohon Tandus yang tandus, Si Feng membuka mulutnya lagi. Pada saat ini, saat Pohon Tandus yang tandus itu tidak berbicara, Si Ya berkata, Kakak Si Feng, kakek Pohon Tandus yang tandus, mungkinkah ia sudah pergi? Ketika mendengar kata-kata Si Ya, Si Feng berkata dengan dingin ke Pohon Raksasa di depan mereka, kiri. Sekalipun Anda ingin pergi, Anda harus memperjelas semuanya sebelum pergi. Pohon Takdir yang tandus, Cepatlah katakan, katakan dengan jelas dan saya akan segera pergi. Kalau tidak, pada saat ini, nada bicara Si Feng menjadi semakin dingin. Kedua orang yang hilang itu, yang nasibnya tidak diketahui, terlalu penting baginya. Namun, setelah beberapa saat, pohon kehidupan yang tandus itu masih tidak berbicara. Seluruh area menjadi sunyi. Lambat laun, Si Feng dan Si Ya tiba-tiba melihat bahwa pohon raksasa yang seolah-olah menghubungkan langit dan bumi itu memudar. Ini, melihat pohon raksasa yang mulai layu, Si Ya kembali terkejut. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh pohon raksasa di depannya. Pada saat ini, Si Feng juga tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia berkata, dari awal hingga akhir, itu hanya ilusi. Saat dia mengatakan ini, Si Feng juga mengulurkan tangannya dan menyentuh pohon di depannya. Kemudian, kedua tangannya dan Si Ya menyentuh pohon raksasa yang mulai memudar itu. Namun, itu tidak ada bedanya dengan menyentuh udara. Kemudian, kedua tangan mereka menembus bayangan pohon raksasa itu pada saat yang bersamaan. Itu hanya ilusi, Si Feng berkata dengan kaget saat melihat tangan yang menembus pohon raksasa itu. Secara bertahap, pohon takdir tandus yang menghubungkan langit dan bumi menjadi semakin redup. Begitu redupnya hingga seperti kabut tipis. Tampak seperti ilusi dan sangat tidak nyata. Lambat laun, cahaya itu memudar ke dalam kehampaan dan lenyap di hadapan Si Feng dan Si Ya, memperlihatkan langit tanpa batas di hadapan mereka. Kakak Si Feng, lihat. Pada saat ini, Si Ya tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia menunjuk ke tanah di bawah dan berkata kepada Si Feng. Si Feng menundukkan kepalanya ke arah yang ditunjuk Si Ya. Pada saat ini, Si Feng melihat bahwa dengan lenyapnya pohon takdir yang tandus, pepohonan hijau yang rimbun dan sungai yang tak berujung antara langit dan bumi juga menjadi sangat samar dan tidak nyata. Kemudian, Si Feng dan Si Ya hanya bisa menyaksikan semua yang ada di tanah berangsur-angsur menghilang dari pandangan mereka. 1784 Segala sesuatu di dunia ini menghilang dengan cepat. Bahkan cahaya pun memudar. Tak lama kemudian, dunia tempat Si Feng dan Si Ya berada kembali diselimuti kegelapan. Mereka menyadari bahwa mereka telah kembali ke Northwest Barenlands. Dunia itu lenyap begitu saja. Pada titik ini, Si Feng masih sedikit bingung. Apakah dunia yang baru saja mereka masuki adalah dunia spasial, atau hanya ilusi yang diciptakan oleh pohon tandus yang bernasib buruk? Jika itu ilusi, maka ilusi pohon tandus yang penuh takdir pastilah sangat indah. Di level berapa pohon tandus yang penuh takdir itu? Tepatnya, sudah sampai tingkat mana Grand Dao of Destiny miliknya. Si Feng bergumam pelan. Akan tetapi, pohon tandus yang ditakdirkan belum muncul di hadapannya, jadi Si Feng tidak tahu keberadaan macam apa itu. Namun, Si Feng tetap bersyukur kepada pohon tandus yang ditakdirkan, meskipun pohon itu tidak menjawab pertanyaan utama yang ingin ditanyakannya. Namun, pohon tandus yang menentukan nasib telah memberitahunya bahwa ada orang penting di benua perang dewa. Sebenarnya, pohon tandus yang bernasib buruk tidak perlu memberitahunya hal itu, tetapi dia melakukannya. Benua perang dewa, Si Feng menggumamkan empat kata itu lagi. Benua perang dewa, Ziya mengulangi nama itu setelah Si Feng menggumamkan kata-kata itu. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada Si Feng, kakak Si Feng, aku harus pergi ke benua perang dewa. Tidak peduli di mana itu, aku harus pergi ke sana. Nada bicara Ziya penuh dengan tekat. Iya, Si Feng juga berkata dengan tegas saat mendengar kata-kata Ziya, aku juga harus pergi ke benua perang dewa. Aku harus menemukan pintu masuk ke benua perang dewa dan menemukan orang yang paling penting bagiku di sana. Gadis, untuk sisa waktumu, kau akan tinggal di ruang artefak mendalamku dan teruslah berkultivasi dengan tekun. Hanya dengan kekuatan besar kau dapat membalas dendam pada klanmu sendiri saat kita mencapai benua perang dewa di masa depan. Iya, Ziya menganggup dengan berat dan berkata kepada Si Feng dengan serius, kakak Si Feng, aku akan berkultivasi dengan tekun. Aku harus menjadi lebih kuat lagi. Ziya mengepalkan tangannya lagi saat mengatakan hal ini. Si Feng menganggup pelan saat merasakan tekat gadis itu. Pada saat ini, pikiran Si Feng bergerak. Ziya dan empat ular li di bawahnya bersinar dengan cahaya merah tua yang mengerikan pada saat yang bersamaan. Cahaya merah tua itu menghilang dalam sekejap. Si Feng menghisap Ziya dan ular empat li kembali ke ruang batu darah. Si Feng Si Feng tidak menyangka rencana awalnya untuk mengirim gadis ini pulang dengan bahagia akan berakhir seperti ini. Benua Perang Dewa Si Feng menggumamkan empat kata ini lagi. Kemudian dia bergumam, haruskah aku pergi ke Gunung Takdir di wilayah utara lagi dan meminta Tian Yong untuk menghitung pintu masuk ke Benua Perang Dewa. Tetapi pohon tandus takdir berkata bahwa pintu masuk ke Benua Perang Dewa adalah rahasia kuno. Mungkin saja disegel oleh ahli kuno, jadi tidak dapat dihitung. Mari kita minta Tian Yong untuk mencoba terlebih dahulu. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Iya, ayo kita lakukan. Si Feng mengambil keputusan dan bersiap untuk pergi ke Gunung Takdir di wilayah utara lagi. Segera setelah itu, sosok Si Feng yang melayang di langit malam melintas dan langsung menghilang di dalam malam. Siang hari berikutnya, Si Feng kembali ke kota Western Wilderness. Kemudian dia mengambil Space Transmitting Formation di kota Western Wilderness. Setelah melewati puluhan kota, dia akhirnya kembali ke kota Kekaisaran Yunlai. Namun, Si Feng datang dengan cara yang sederhana dan tidak tinggal lama di kota Kekaisaran. Menggunakan teknik rahasia yang telah diberitahukan Xiao Tian kepadanya, ia mengaktifkan susunan teleportasi di kota Kekaisaran. Koordinatnya adalah Tanah Terlarang Kematian, Altar Teleportasi Lintas Domain Kuno. Tidak lama kemudian, Si Feng kembali ke Tanah Kematian Terlarang. Dia berdiri dengan bangga di atas altar era kuno dan secara pribadi memasukkan batu vitalitas ke dalamnya. Koordinat, Wilayah Utara. Dua hari kemudian, Wilayah Utara, di depan Gunung Takdir. Ketika Si Feng tiba di Gunung Takdir sendirian, dia melihat sosok putih seperti peri melayang di depan Gunung Takdir. Itu adalah Si Ling Rou, gadis yang telah menjadi murid Tian Yong. Melihat kedatangan Si Feng, wajah cantik Si Ling Rou tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan. Dia tersenyum pada Si Feng dan berkata, Kaisar, Anda di sini. Ketika Si Feng mendengar perkataan gadis peri ini dan menatapnya, seolah-olah dia telah menunggunya. Si Feng berhenti di depan Si Ling Rou dan berkata sambil tersenyum, tampaknya lelaki tua Tian Yong sudah meramalkan bahwa aku akan datang hari ini dan mengirimmu ke sini lebih awal untuk menyambutku. Di mana Tian Yong? Si Ling Rou berkata dengan hormat kepada Si Feng, Kaisar, Tuhan ingin aku memberitahu Anda bahwa bukan karena dia tidak ingin membantu Anda. Melainkan karena dia benar-benar tidak dapat membantu Anda. Guru tahu bahwa Anda akan datang ke Gunung Takdir, jadi dia pergi dua hari yang lalu. Setelah mendengar kata-kata Si Ling Rou, Si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang tua itu, inilah Dao Takdir. Dengan Dao Ofeid, Tian Yong tampak hampir tak terkalahkan. Di bawah kekuatan Takdir, ia dapat mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Sungguh misterius. Sambil mendesah pelan, Si Feng berkata, sepertinya Kaisar ini telah melakukan perjalanan yang sia-sia ke Gunung Takdir. Sambil menatap Si Feng dan mendesah, Si Ling Rou membuka mulutnya lagi. Kaisar, sebelum Tuan pergi, dia berkata bahwa kolam salju Gunung Takdir akan dipenuhi dengan bunga teratai salju putih hari ini. Pemandangan seindah itu hanya dapat dilihat sepuluh tahun sekali. Jika Anda tertarik, Anda dapat tinggal dan mengagumi bunga-bunga itu. Tuan telah secara khusus menghangatkan sebotol anggur berusia ratusan tahun untuk Anda. Tidak, terima kasih. Tolak Si Feng. Bagaimana dia bisa berminat menikmati bunga sekarang? Setelah itu, Si Feng berbicara lagi dan berkata kepada Si Ling Rou, karena Tian Yong tidak ada di sini, maka aku permisi dulu. Sebelum Si Feng selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang dari kehampaan. Melihat orang itu menghilang, Si Ling Rou menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Ai, kamu datang terburu-buru dan pergi terburu-buru. Dari saat kamu muncul sampai sekarang, kamu mungkin bahkan tidak menatapku dengan serius. Si Feng, oh Si Feng, kau sekarang adalah penguasa Tian Heng. Aku tahu statusku rendah. Bagaimana aku bisa layak untukmu? Meskipun Si Ling Rou berkata demikian, dia teringat kata-kata yang diucapkan gurunya, Pak Lu Atian Yong, kepadanya. Ribuan mil pernikahan dihubungkan oleh seutas benang. Guru telah meramalkan nasib pernikahanmu dengannya. Meskipun itu adalah keberuntungan, namun, ini juga misterius. Si Ling Rou menggumamkan kata-kata ini. 1785 Setelah meninggalkan Gunung Takdir, Si Feng pergi ke kota Kekaisaran Bejiang. Setengah hari kemudian, Si Feng bertemu dengan muridnya, Luo King Chuan, yang bertanggung jawab atas kota Kekaisaran Bejiang. King Chuan memberi salam kepada guru. Luo King Chuan tentu saja sangat gembira melihat gurunya tiba-tiba-tiba di kota Kekaisaran Bejiang. Selama kurun waktu ini, dia secara alami telah mendengar tentang perbuatan gurunya di kota Nagasuci dan pengumuman bahwa Yu Ming telah menjadi guru Tian Heng di Aula Nagasuci kota Nagasuci. Yang melegakan Si Feng, Luo King Chuan juga berhasil melangkah ke alam demigod bintang satu. Bakat Luo King Chuan adalah yang terburuk di antara murid-murid ini. Si Feng awalnya berpikir bahwa dia tidak akan mampu mengambil langkah itu, tetapi sekarang tampaknya dia terlalu khawatir. Dia memberitahu Luo King Chuan tentang pengurungan langit dan bumi, Yun Yi Meng. Setelah makan siang dengan Luo King Chuan di kota Kekaisaran Bejiang, Luo King Chuan mengirim Si Feng ke altar teleportasi kuno di kota Kekaisaran Bejiang. Kemudian, Si Feng berdiri di altar kuno dan Luo King Chuan secara pribadi mengaktifkan susunan teleportasi kuno untuk tuannya. Koordinatnya adalah api penyucian Yu Ming. Seberkas cahaya putih tiba-tiba membumbung tinggi ke angkasa. Seberkas cahaya putih itu membawa Si Feng dan menghilang ke angkasa. Kamu Ming api penyucian. Dunia menjadi suram dan jiwa-jiwa yang mengembara menari. Saat Si Feng dan Gui Mei melangkah bersama ke api penyucian Yu Ming, jiwa-jiwa yang berkeliaran di pintu masuk lorong gemetar seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling menakutkan di dunia dan berteriak keras, salam, Kaisar Agung. Hem, mendengar teriakan hantu itu, Si Feng menjawab dengan lembut. Suara lembut bermartabat, emm, bergema di udara. Pada saat ini, para prajurit hantu yang menjaga pintu masuk api penyucian Yu Ming semuanya berlutut di udara. Sekilas, mereka berdesakan dan berteriak pada Si Feng, salam, Kaisar Agung. Salam, Kaisar Agung. Suara mereka seperti gunung dan lautan, bergema di dunia yang suram dan dingin ini untuk waktu yang lama. Kaisar Agung. Kaisar Agung. Kaisar Agung. Pada saat ini, tujuh jenderal hantu dari api penyucian Yu Ming juga muncul dan menyapa Si Feng dengan hormat. Kemudian, mereka juga berlutut dan bersujud. Kecuali Si Feng dan Gui Mei, semua hantu lainnya telah berlutut. Dari delapan jenderal hantu agung, Gui Mei mengikuti Si Feng sementara Gui Huan melindungi api penyucian Yu Ming. Enam jenderal hantu agung lainnya mengikuti Ling Ye Feng dan Mo Xiao Yao ke wilayah selatan untuk membunuh anggota keluarga Ling dan Tanah Suci Kian Kun yang tersisa. Adapun keluarga Ling dan Tanah Suci Kian Kun, enam jenderal hantu kembali ke api penyucian Yu Ming dengan sejumlah besar sumber daya. Adapun Mo Xiao Yao, dikatakan bahwa ia telah pergi ke wilayah tengah bersama kakak laki-lakinya, Ling Ye Feng. Sekarang dunia telah bersatu dan musuh-musuh mereka telah hancur, tibalah waktunya bagi fraksi kegelapan untuk kembali dan memerintah dataran tengah. Selama kurun waktu ini, Si Feng menemukan bahwa tujuh jenderal hantu agung semuanya telah melangkah ke alam demigod bintang satu. Melihat kumpulan pasukan Yu Ming yang hitam, mata Si Feng akhirnya tertuju pada tujuh jenderal hantu agung yang berlutut di depan pasukan. Dia berkata, Kaisar ini telah memutuskan untuk melakukan perjalanan lagi ke benua terpencil. Mulai sekarang, api penyucian Yu Ming akan berada di tangan kalian berdelapan. Ketika mendengar perkataan Si Feng, wajah menawan Gui Mei tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Ia berkata kepada Si Feng, Kaisar Agung, kau akan pergi ke benua terpencil lagi. Iya, Si Feng menganggup pelan dan berkata, aku masih punya urusan yang belum selesai di benua terpencil. Sekarang, saatnya aku kembali. Saat dia berkata demikian, mereka berdua muncul lagi dalam pikiran Si Feng. Yu Xin, Ziyi. Inilah alasan mengapa Si Feng harus kembali ke benua terpencil. Dia harus melakukannya. Pada saat ini, salah satu jenderal hantu, Gui Huan, dengan sungguh-sungguh bersumpah kepada Si Feng, Kaisar Agung, harap tenang. Bahkan jika aku, Gui Huan, harus membuang hidupku yang lama, aku tidak akan membiarkan orang luar melangkah satu langkah pun ke api penyucian Yu Ming. Ketika mendengar kata-kata Gui Huan, Gui Jie mendengus jijik, Huff. Dengan kekuatan kita saat ini, siapa di benua terpencil yang berani melangkah ke api penyucian Yu Ming? Gui Xiu, salah satu dari delapan jenderal hantu agung, juga berkata dengan dingin, jika ada yang berani datang, aku, Gui Xiu, akan memenggal kepalanya. Pada saat ini, Gui Mei berkata kepada Si Feng lagi, Kaisar Agung, mengapa aku tidak menemanimu ke benua terpencil? Aku juga bisa melayanimu di jalan. Mendengar perkataan Gui Mei, Si Feng berkata, Kalian berdelapan, berkultifasilah dengan baik di api penyucian Yu Ming bersama-sama, dan berusahalah untuk menjadi lebih kuat. Jangan lupakan ras dewa yang saya ceritakan sebelumnya. Kalian semua harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ketika dia mendengar bahwa Si Feng tidak ingin dia ikut, Gui Mei tidak mau dan berkata, Tapi, berkultifasilah sepenuh hati di sini. Begitu Gui Mei mengucapkan kata, Tetapi, Si Feng memotongnya dan berkata dengan nada tegas, dalam hal sumber daya. Dalam hal lingkungan, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Yu Ming Purgatory kami. Ketika mendengar kata-kata tegas Si Feng, Gui Mei tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pikirannya. Dia hanya bisa menjawab dengan hormat, Iya, Kaisar Agung. Kemudian, pikiran Si Feng bergerak, dan tiba-tiba, cahaya merah darah bersinar di depannya. Ketika cahaya merah darah jatuh, peti mati kayu hitam muncul. Lalu, mata semua orang terfokus pada peti mati kayu hitam. Pada saat ini, Si Feng dengan lembut memanggil peti mati kayu hitam di depannya, bangun, Yu Chen. Apa? Dengan suara, K, yang lembut. Tutup peti mati kayu hitam itu perlahan terbuka oleh kekuatan yang tak terlihat. Aura suram dan dingin menyebar dari peti mati itu. Kemudian, sesosok tubuh berwarna putih melayang keluar dari peti mati. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu adalah Yu Chen. Dia mengenakan pakaian serba putih dan memiliki wajah yang tampan. Dia adalah saudara laki-laki baik Si Feng di kehidupan sebelumnya, Yu Chen. Saat Yu Chen keluar, matanya menyapu seluruh daratan. Melihat masa hitam dari pasukan berlapis baja hitam, meskipun dia telah melangkah kerana petapa bela diri bintang 6, dia masih diam-diam terkejut dan takut ketika dia merasakan gelombang aura pembunuh yang merasuki daratan. Pada akhirnya, mata Yu Chen terfokus pada sosok yang dikenalnya, dan dia berteriak pelan, Yu Ming. Di mana ini? Mendengar perkataan Yu Chen, Si Feng berkata, Ini wilayahku. Api penyucian Yu Ming. Kamu Ming api penyucian. Yu Chen terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun dia telah meninggal selama bertahun-tahun, dia secara alami mengingat empat kata yang terkenal di seluruh dunia ini. Jadi ini adalah api penyucian Yu Ming. Kemudian, Yu Chen mengamati area itu lagi. Mulai sekarang, kalian bisa tinggal di api penyucian Yu Ming dan berkultivasi. Jika kalian ragu dengan kultivasi kalian, kalian bisa bertanya kepada mereka berdelapan kapan saja. Saat Si Feng mengatakan ini, dia menunjuk ke tujuh jenderal hantu yang berlutut di depan pasukan Yu Ming. Delapan dari mereka. Saat Yu Chen berbicara, tatapannya menyapu ke delapan sosok itu. menandarat pada sosok mempesona di samping Si Feng. Setelah itu, Yu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, benar sekali, kakak senior. 1786. Kalian berdelapan. Kalian adalah delapan jenderal hantu agung di bawah Kaisar Jeyu. Delapan jenderal hantu agung di bawah Kaisar Jeyu terkenal di seluruh benua Tianheng. Mereka semua adalah ahli alam demigot bintang sembilan. Sekarang setelah dia melihat mereka dengan mata kepalanya sendiri, Yu Chen tidak bisa tidak terkejut. Ketika mereka mendengar seruan Yu Chen, sedikit kebanggaan tampak di wajah mereka yang cantik dan dingin. Ini adalah kebanggaan mereka sebagai delapan jenderal hantu agung. Kemudian, Si Feng berbicara lagi dan berkata kepada Yu Chen, ya, mereka adalah delapan jenderal hantu agung di bawahku. Di masa depan, saya tidak akan berada di benua Tianheng. Anda dapat tinggal di sini dan berkultivasi dengan baik. Ya, Yu Ming, Yu Chen membalas dan menangkupkan tinjunya ke arah delapan jenderal hantu agung. Ia berkata dengan hormat, saya harap delapan jenderal hantu agung dapat membimbing saya di masa depan. Tentu saja, tentu saja, delapan jenderal hantu agung menjawab. Dia adalah teman kaisar agung mereka. Delapan dari mereka tidak akan mengabaikannya. Si Feng menganggup pelan dan berkata kepada delapan jenderal hantu agung, Yu Chen adalah saudaraku. Kalian berdelapan harus memperlakukannya dengan baik di masa depan. Ya, kaisar agung. Baiklah, kalian semua, bangun. Kalian berdelapan dan Yu Chen, ikutlah denganku. Sedangkan untuk prajurit hantu dan jenderal hantu lainnya, masing-masing ambil posisi sendiri. Si Feng sekali lagi mengeluarkan perintah kepada ribuan hantu di daerah itu. Begitu Si Feng selesai berbicara, para jenderal hantu menjawab serempak, ya, kaisar agung. Kaisar agung. Setelah itu, para prajurit hantu dan jenderal hantu yang berlutut di kehampaan bangkit satu demi satu dan pergi sesuai perintah Si Feng. Pada saat yang sama, sosok Si Feng berkibar dan terbang ke depan secara miring. Melihat Si Feng telah bergerak, delapan jenderal hantu agung dan Yu Chen juga bergerak dan mengejar Si Feng. Saat sosoknya melayang, Yu Chen menoleh untuk melihat delapan sosok yang melayang di sampingnya. Sebuah aspirasi luhur muncul secara spontan di dalam hatinya. Untuk sesaat, Yu Chen seperti dirinya sendiri, menjadi ahli yang tak tertandingi seperti delapan orang ini. Namun, begitu perasaan ini muncul, Yu Chen tersadar kembali dan bergumam pada dirinya sendiri, delapan ini. Delapan ini, dia adalah salah satu dari delapan jenderal hantu hebat yang terkenal. Aku tidak pernah menyangka kalau aku, Yu Chen, akan mampu terbang bersama mereka berdelapan dalam kehidupan ini. Yu Ming, segera setelah itu, tatapan Yu Chen terfokus pada sosok putih di depan. Yu Chen tentu tahu bahwa alasan dia bisa terbang bersama dengan delapan orang ini, seolah-olah mereka berada di level yang sama, semua karena orang di depannya. Anda Ming dia dan menciptakan kondisi yang baik bagi saya. Mulai sekarang, aku harus tekun berkultivasi. Suatu hari, aku akan mengandalkan kemampuanku sendiri untuk berbicara dan tertawa bersama delapan orang ini dan menertawakan dunia dengan bangga. Yu Chen berkata pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tinjunya rat-rat. Si Feng memimpin delapan jenderal hantu agung dan terbang maju. Jiwa-jiwa yang kesepian di depan mereka semua mundur. Tidak lama kemudian, sebuah patung, yang tampak seperti dewa iblis, mengjulang tinggi di antara langit dan bumi, muncul di depan mereka. Mengenakan baju besi gelap, patung itu menatap dunia dengan wajah dingin dan tampan. Itu adalah patung Kaisar Jewyu. Pada saat berikutnya, Si Feng mendarat di atas patung terlebih dahulu. Kemudian dia berbalik dan melihat sembilan sosok yang terbang ke arahnya dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah itu, delapan jenderal hantu agung dan Yu Chen juga mendarat di atas patung itu. Melihat ke sembilan orang itu, Si Feng menggerakkan pikirannya dan tengkorak putih besar, yang sebesar gunung, melayang di atas kepala mereka. Kemudian Si Feng membuka mulutnya dan berkata kepada sembilan orang itu, Tengkorak ini berisi kesadaran jalan bela diriku. Mulai sekarang, kamu harus memahaminya dengan baik. Mulai sekarang, tengkorak ini, yang berisi kesadaran jalan bela diri saya, terbuka untuk semua hantu di api penyucian Yu Ming. Semua hantu bisa datang ke sini untuk memahaminya. Jika Anda menemukan seseorang dengan bakat yang baik, Anda harus memperhatikannya dan melatihnya dengan baik. Di masa depan, kita membutuhkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Apakah Anda mengerti? Iya yang mulia. Delapan jenderal hantu besar menjawab serempak. Setelah itu, tatapan si Feng terfokus pada wajah Gui Mei yang menawan dan mempesona sebelum dia memberi instruksi. Gui Mei, setelah aku pergi, beritahu mereka tentang suku dewa. Mendengar perintah si Feng, Gui Mei segera menjawab dengan hormat, Iya. Yang mulia. Hem. Mendengar jawaban Gui Mei, si Feng menganggup pelan dan menjawab dengan, Hem pelan. Kemudian, dia berkata, Baiklah, itu saja yang ingin ku katakan. Sudah waktunya bagiku untuk berangkat ke benua belantara. Ketika si Feng selesai berbicara, cahaya merah darah iblis tiba-tiba bersinar di belakang si Feng. Ketika cahaya merah darah itu memudar, sebuah menara ungu muncul. Itu adalah pagoda jalan bela diri surgawi. Kemudian, si Feng perlahan berbalik dan melihat ke arah pagoda jalan bela diri surgawi di belakangnya. Kemudian, dia perlahan melangkah maju. Selamat tinggal, Yang mulia. Selamat tinggal, Yang mulia. Selamat tinggal, Yang mulia. Melihat si Feng berjalan menuju pagoda jalan bela diri surgawi, delapan jenderal hantu agung berteriak. Kemudian, mereka berdelapan berlutut di depan sosok putih itu dan dengan hormat mengantarnya pergi. Selamat tinggal, Yang mulia. Pada saat ini, Yu Chen juga berteriak dan berlutut dengan satu kaki seperti delapan jenderal hantu besar. Saat ini, si Feng sudah berjalan ke depan pagoda jalan bela diri surgawi. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menekannya di pintu awan ungu. Dia bergumam pelan, Yu Ming, aku kembali. Saya ingin memasuki pagoda jalan bela diri surgawi. Setelah gumaman lembut si Feng, delapan jenderal hantu agung dan Yu Chen melihat sosok putih itu memancarkan cahaya ungu cemerlang. Ketika cahaya ungu memudar, sosok putih telah menghilang dari pandangan mereka. Kaisar pergi lagi, Gui Huan menata pagoda ungu itu dan berkata, Segera, Kaisar agung akan kembali. Dan setiap kali Kaisar kembali, dia akan menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Gui Jie juga berbicara. Kemudian, Gui Huan juga berkata, Kita semua juga harus bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Jika Kaisar terus tumbuh kuat, kita tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi delapan jenderal hantu agungnya di masa depan. Ya, Gui Huan benar, kita semua harus bergegas, kata Gui Siu. Kita harus menjadi lebih kuat. Kita harus mencapai alam yang lebih tinggi. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kualifikasi untuk berperang demi Kaisar. Kaisar, mata Gui Huan tertuju pada pintu awan ungu. Dia menggumamkan dua kata itu dengan lembut dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah beberapa saat, delapan jenderal hantu berdiri. Melihat mereka berdiri, Yu Chen juga berdiri saat ini. Setelah itu, mereka mengangkat kepala satu per satu. Setelah itu, mata mereka terfokus pada tengkorak putih seperti gunung di langit, dengan hati-hati merasakan niat bela diri pada tengkorak ini. 1787 Di benua Tianheng, hampir semua orang tahu bahwa Kaisar Jeyu telah menjadi penguasa benua Tianheng. Namun hari ini, peristiwa mengejutkan lainnya melanda benua Tianheng bagaikan angin ribut. Dan kabar ini konon disampaikan oleh murid langsung Kaisar Sembilan Neter, alkemis nomor satu di dunia, Siao Tianyi. Ada desas-desus bahwa Kaisar Jeyu secara pribadi telah meninggalkan sebuah prasasti batu di kota Nagasuci. Prasasti batu ini diberi nama Prasasti Beladiri. Dikatakan bahwa tablet Dao Beladiri ini berisi niat beladiri yang ditinggalkan oleh seniman beladiri terbaik dunia, Kaisar Jeyu. Tidak ada seorang pun di benua Tianheng yang berani meragukan kekuatan Kaisar Jeyu. Dia telah membunuh 34 Kaisar Beladiri Bintang Sembilan Sendirian. Begitu berita ini tersebar, benua Tianheng menjadi heboh. Para prajurit dari seluruh penjuru berbondong-bondong ke kota Nagasuci. Namun, ada pula berita yang menyebutkan bahwa jika seseorang ingin memahami tablet Dao Beladiri, mereka harus bersujud tiga kali dan bersujud sembilan kali kepada patung batu Kaisar Jeyu. Namun, ini bukanlah upacara untuk menjadi murid Kaisar Jeyu. Itu hanya sebuah upacara. Marsial Stella, secara alami ditinggalkan oleh Si Feng di kota Nagasuci belum lama ini. Tujuannya adalah untuk memungkinkan makhluk hidup di benua Tianheng memahaminya, memungkinkan mereka untuk menerobos belenggu mereka dan melangkah ke alam yang lebih kuat. Si Feng yakin bahwa dengan tablet Dao Beladiri, banyak orang di benua Tianheng akan mencapai alam setengah dewa. Ya, banyak orang di benua Tianheng. Si Feng tidak hanya memungkinkan prajurit manusia untuk memahami tablet Dao Beladiri, tetapi orang lain dari ras apapun juga dapat pergi ke kota Nagasuci. Si Feng berharap agar semua orang di benua Tianheng menjadi lebih kuat. Dengan kekuatan yang lebih besar, mereka akan menyambutin fasi ras dewa. Di dalam pagoda surgawi Marsial Dao, di puncak gunung ungu. Cahaya ungu jatuh, dan Si Feng muncul di gunung ungu. Setelah menyapu pandangannya ke puncak gunung ungu yang familiar, Si Feng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap bulan Purnama Ungu di langit. Kemudian, Si Feng melihat sosok ungu di bulan ungu. Sosok ungu itu memiliki janggut ungu. Itu adalah lelaki tua berjubah ungu. Roh senjata, dari pagoda surgawi Beladiri yang pernah disebutkan Si Feng. Pada saat ini, lelaki tua berjubah ungu itu memejamkan matanya, seolah-olah dia masih berkultivasi. Pada saat ini, suara dingin dan tanpa emosi tiba-tiba terdengar di benak Si, kamu di sini. Saat dia mengatakan ini, Si tiba-tiba melihat lelaki tua berjubah ungu itu. Si tiba-tiba, Si Feng merasa bahwa binatang buas yang tak tertandingi sedang bangkit di dunia ini. Dia ada di sini, jawab Si Feng sambil menatap dingin sosok ungu itu. Sampai sekarang, Si Feng masih belum bisa melihat kultivasi lelaki tua berjubah ungu itu. Dia tidak tahu seberapa kuat lelaki tua itu. Kemudian, suara tanpa emosi terdengar lagi di benak Si Feng, apakah kamu siap untuk melawanku? Kau akan kubunuh. Aku ingin kembali ke benua gurun. Ayo berjuang. Pada saat ini, Si Feng berteriak dingin pada lelaki tua di bulan purnama itu. Gelombang semangat juang mengalir keluar dari tubuhnya. Dia tidak bisa ragu atau menunda. Dia harus kembali secepat mungkin. Meskipun dia tidak tahu apakah kedua orang itu masih hidup atau sudah mati, semakin lama dia menunda, semakin berbahaya pula bagi mereka. Si Feng sekarang memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Bagaimana dia bisa mundur? Cahaya kemasan bersinar di depannya. Kemudian, lonceng ilahi kaisar surgawi, yang hanya seukuran kepala manusia, muncul di depannya. Karena kamu sudah siap, ayo bertarung. Pada saat ini, lelaki tua di bawah bulan purnama ungu itu berbicara perlahan. Suaranya yang dingin dan tanpa emosi mulai bergema di antara langit dan bumi. Lalu, sosok yang duduk bersila di bawah bulan purnama berwarna ungu itu perlahan berdiri. Saat sosok ungu itu bergerak, Si Feng melihat dunia di sekitarnya. Tiba-tiba, dunia itu mendidih dan menjadi sangat tidak nyata. Dunia itu bergulung-gulung dengan keras seperti ombak laut. Suasana menjadi panas, tetapi segera menjadi tenang. Si Feng menyadari bahwa dia tidak lagi berada di puncak gunung ungu. Dia telah tiba di dunia baru. Saat ini, dia berdiri dengan gagah di tanah tandus yang tampaknya tak terbatas. Di depannya adalah lelaki tua dengan rambut ungu dan janggut ungu, yang mengenakan jubah ungu panjang. Lelaki tua itu juga menatap ke depan. Wajahnya acuh tak acuh, ekspresinya sama tanpa emosinya dengan suaranya. Kemudian, dia berkata perlahan kepada Si Feng, kau hanya perlu terus bergerak maju dari tanah di belakangku ini menuju benua Wastelen. Namun, jika kau ingin pergi ke sana, kau harus mengalahkanku. Sebelum kita mulai, saya punya pertanyaan untuk Anda, kata Si Feng. Silakan tanya, jawab lelaki tua berpakaian ungu itu langsung. Karena pagoda bela diri surgawi ini dapat mengarah ke benua gurun, maka dapatkah ia mengarah ke benua perang dewa? Tanya Si Feng. Selain benua Wastelen, ia juga harus pergi ke benua perang dewa. Karena pohon takdir yang tandus dan tetua keseimbangan surga tidak mau menghitungnya, maka dia akan bertanya kepada orang tua ini. Mungkin dia akan tahu. Benua perang dewa. Si Feng tiba-tiba menyadari bahwa ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata, perang benua dewa, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seolah-olah sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Akan tetapi, keterkejutan itu lenyap dari wajahnya begitu muncul, seolah-olah tidak pernah muncul. Namun, Si Feng memang melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Jadi kau tahu tentang benua perang dewa? Kata Si Feng. Entah aku tahu atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu, kata lelaki tua berpakaian ungu itu. Ayo bertarung. Ketika dua kata, ayo bertarung, keluar dari mulut lelaki tua berjubah ungu itu, pusaran berwarna ungu muncul di hadapannya. Sebuah daya hisap yang kuat dihasilkan oleh pusaran berwarna ungu itu. Si Feng segera merasakan kekuatan hisap yang mengerikan. Di bawah kekuatan hisap, tubuhnya menjadi tidak stabil, seolah-olah dia akan tersedot oleh kekuatan hisap. Ha, Si Feng berteriak dingin. Tak lama kemudian, dia melayangkan pukulan ke depan dan menghantamkannya dengan keras ke lonceng ilahi kaisar surgawi di hadapannya. Dong, lonceng ilahi kaisar surgawi dihantam keras oleh pukulan Si Feng. Gelombang suara dahsyat mengamuk, menyebabkan ruang mendidih. Lonceng itu bertemu dengan daya hisap mengerikan yang dihasilkan oleh pusaran air ungu. Di bawah kekuatan lonceng ilahi kaisar surgawi, daya hisap yang mengerikan itu langsung lenyap. Tubuh Si Feng yang tidak stabil segera menjadi stabil. Tampaknya Anda telah membuat beberapa kemajuan selama ini. Kemudian, Si Feng mendengar suara dingin lelaki tua itu lagi. Namun, suara dan ekspresinya masih tanpa emosi. Dia masih tidak tergerak oleh apa yang terjadi di depannya. 1788 Si Feng merasakan firasat buruk. Tria tua berjubah ungu di depannya perlahan mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada pusaran ungu di depannya. Kemudian, Si Feng tiba-tiba merasakan kekuatan yang lebih mengerikan muncul di pusaran ungu itu. Pusaran ungu itu tiba-tiba mengembang beberapa kali, dan kekuatan hisap yang lebih kuat dan mengerikan dihasilkan pada pusaran ungu yang besar itu. Si Feng, yang baru saja menstabilkan dirinya, segera kehilangan keseimbangan lagi. Dia dan lonceng ilahi kaisar surgawi di depannya segera ditarik ke depan oleh kekuatan hisap yang mengerikan menuju pusaran ungu besar. Alam mengerikan diam terkejut di dalam hatinya. Pada saat ini, dia hanya ditarik oleh kekuatan hisap pusaran ungu. Dia sangat jelas bahwa kekuatan mengerikan yang sebenarnya ada pada pusaran ungu. Kalau dia terjebak dalam pusaran ungu, akibatnya tidak terbayangkan. Pusaran ungu itu tampaknya merupakan serangan biasa yang dilancarkan oleh lelaki tua berjubah ungu itu. Si Feng dapat melihat bahwa lelaki tua itu sama sekali tidak menggunakan kekuatan aslinya. Lonceng ilahi kaisar langit dan Si Feng akan tersedot ke dalam pusaran ungu. Perluas. Pada saat ini, Si Feng berteriak dengan panggilannya, Lonceng ilahi kaisar surgawi seukuran kepala di depannya segera mengembang juga. Bahkan bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Kemudian, Si Feng meninju lonceng ilahi kaisar langit lagi. Dong! Lonceng ilahi kaisar langit sekali lagi mengeluarkan suara lonceng yang dahsyat. Gelombang suara itu menyapu ke depan lagi, menahan daya hisap yang mengerikan itu. Di bawah kekuatan gelombang suara lonceng ilahi kaisar surgawi, Si Feng dan lonceng ilahi kaisar surgawi yang tengah melesat maju, tiba-tiba menjadi stabil. Pada saat ini, Si Feng mengulurkan tangannya dan meraih lonceng ilahi kaisar surgawi yang membesar. Kemudian, dia dengan cepat bergerak mundur, untuk sementara menghindari pusaran ungu yang bahkan lebih mengerikan. Ledakan! 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 Sambil terbang mundur, Si Feng meninju lonceng ilahi kaisar langit berulang kali, terus-menerus mendesak kekuatan lonceng ilahi kaisar langit untuk melesat menuju pusaran ungu besar dan lelaki tua berjubah ungu itu. Pria tua berjubah ungu itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Si Feng yang terbang mundur, lalu berkata perlahan, kalau begitu, kita akhiri saja. Selagi dia bicara, tangan lelaki tua berjubah ungu itu, yang menekan pusaran ungu besar, sedikit terangkat ke atas. Di bawah dorongannya, pusaran ungu segera berputar ke atas dan terbang kencang ke arah Si Feng. Kemanapun pusaran ungu itu lewat, kekuatan lonceng ilahi kaisar surgawi Si Feng terus-menerus menghilang. Seolah-olah kedua kekuatan itu tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tidak, brengsek, melihat lonceng ilahi kaisar surgawi, lonceng ilahi milik dewa setengah dewa, milik dewa setengah dewa. Meskipun dia telah melangkah ke alam dewa bintang tujuh, memegang lonceng ilahi kaisar surgawi, dan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan ahli dewa. Tetapi kekuatan lelaki tua berjubah ungu itu jelas melampaui kekuatannya. Tidak, tidak, saya menginginkannya, kembali ke alam liar, ah, raungan ledakan segera meletus dari mulut Si Feng. Tak lama kemudian, kekuatan yang sangat dahsyat yang menyebabkan seluruh ruang bergetar tiba-tiba muncul dari tubuh Si Feng. Rasanya seperti seekor binatang yang sedang tertidur, tiba-tiba terbangun pada saat ini. Tak lain dan tak bukan adalah Si Feng, yang tengah menggunakan jurus bertarung kuno miliknya, mantra dewa perang. Hem, ini, ketika tetua berjubah ungu merasakan perubahan drastis dalam aura Si Feng, ekspresi tenangnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Si Feng mencengkram lonceng ilahi kaisar surgawi dengan erat dan mengaktifkannya dengan kekuatan absolut. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan dengan keras menghantamkannya ke pusaran ungu yang berputar kencang. Boom! Serangkaian ledakan yang terdengar seolah-olah langit akan runtuh tiba-tiba bergema di dunia ini. Si Feng mengaktifkan lonceng ilahi kaisar surgawi dan meledakkannya dengan keras. Pusaran ungu itu langsung diledakkan menjadi ketiadaan oleh Si Feng. Kombinasi mantra dewa perang dan lonceng ilahi kaisar langit milik Si Feng sungguh mengerikan. Setelah menghancurkan pusaran ungu, Si Feng tidak memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk menyerang lelaki tua berjubah ungu yang berdiri gagah di tanah. Tubuh Si Feng tiba-tiba bergerak dan dia menyerbu maju dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Meskipun dia dalam kondisi yang kuat setelah mengaktifkan mantra dewa perang, Si Feng masih tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan lelaki tua berjubah ungu itu. Terlebih lagi, durasi mantra dewa perang hanya sembilan napas. Dalam sekejap mata, Si Feng menghilang dari langit. Namun anehnya, lelaki tua berjubah ungu yang berdiri dengan gagah di tanah itu tidak mengejar mereka. Dia hanya berbalik dan terus berdiri dengan gagah di tanah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kekosongan yang tak terbatas dan dengan lembut membuka mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Mantra dewa perang, sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melihatnya. Awalnya aku mengira bahwa setelah sekian tahun, keterampilan unik yang diciptakan oleh lelaki tua itu sendiri telah lama hilang. Aku tidak menyangka keterampilan itu akan muncul kembali di dunia. Hahaha, menarik. Karena anak ini memiliki keterampilan yang unik, dia dapat dianggap sebagai penerus orang tua itu. Aku akan tunduk pada lelaki tua itu dan menutup mata kali ini. Biarkan dia memasuki dunia yang sunyi. Pokoknya, aku tidak akan kehilangan apapun. Saat dia mengatakan ini, sosok lelaki tua berjubah ungu itu memudar. Dalam sekejap mata, sosoknya tampaknya telah menyatu dengan dunia dan menghilang. Buru-buru, sosok si Feng masih terbang dengan kecepatan tinggi saat dia melemparkan satu demi satu pil ke dalam mulutnya untuk memulihkan kekuatan asalnya. Kemudian, mereka berubah menjadi Yuan Li yang mengepul dan menyerbu ke dalam dantiannya. Sembilan napas telah berlalu, Yuan Li didantian si Feng telah lama habis. Jika dia tidak menelan pil-pil itu, si Feng mungkin bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan. Pada saat ini, dia mungkin hanya memiliki kekuatan untuk menerobos kehampaan. Jika lelaki tua berjubah ungu itu muncul saat ini, dia mungkin tidak akan punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Buru-buru, 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 buru-buru. Meskipun dia terus berteriak dalam hatinya, Yuan Li didantiannya tipis. Yuan Li didantiannya tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan biasanya. Dia telah melepaskan kekuatan jiwanya, tetapi untungnya, dia masih belum merasakan kemunculan lelaki tua berjubah ungu itu. Meski patut bersuka cita, si Feng merasa ada sesuatu yang salah. Dia sangat memahami situasinya saat ini. Bahkan, masuk akal untuk mengatakan bahwa lelaki tua berjubah ungu itu seharusnya sudah bisa menyusulnya sejak lama. Kemudian, si Feng mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, Mungkinkah orang tua ini sengaja mempermainkanku? Apakah dia sudah menghalangi jalanku ke depan? Ini sangat mungkin. 1789 Si Feng melayang di udara. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia menatap dingin ke arah kehampaan tak berujung di depannya. Kemudian, ia berkata dalam hati, Sepertinya dugaanku benar. Entah lelaki tua itu menyembunyikan sosok dan napasnya, bersembunyi dalam kegelapan dan memata mataiku. Atau dia sudah ada di depan, menunggu kedatanganku. Jika begitu, kalau begitu aku akan memulihkan kekuatan tempurku dulu. Ketika dia berbicara sampai di sini, sosok Si Feng melintas, dan dia duduk bersila di udara begitu saja. Si Feng sudah memikirkannya dengan saksama. Jika lelaki tua itu diam-diam mengawasinya saat ini, dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan mampu melawan lelaki tua itu jika lelaki tua itu benar-benar ingin menyerangnya. Tetapi jika lelaki tua itu sudah menunggunya di depan, ia tidak akan mampu menahan tamparan ringan dari lelaki tua itu jika mereka bertemu lagi. Lebih baik baginya untuk pulih di sini dan kembali ke kondisi puncaknya. Hanya dengan begitu dia bisa menghadapi semuanya dengan lebih baik. Batu primordial dengan kualitas tertinggi terbang keluar dari cincin penyimpanan Si Feng dan meledak, berubah menjadi Ki Primordial yang mengepul di antara langit dan bumi. Si Feng, yang berada di pusat Ki Primordial, melahap Ki Primordial di sekitarnya seperti ikan paus yang menghisap air. Pada saat yang sama, dia menjejalkan segenggam ramuan ajaib ke dalam mulutnya. Setelah bertahun-tahun bertempur, Si Feng telah memperoleh banyak ramuan, senjata ajaib, dan batu primordial. Meskipun ramuan dan senjata ajaib ini terlalu rendah levelnya baginya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dalam kondisi kritis seperti itu, memakan pil yang dapat memulihkan vitalitas seseorang akan memungkinkan seseorang untuk segera memulihkan kekuatannya yang telah terkuras. Waktu berlalu perlahan saat Si Feng pulih. Dan kali ini, Si Feng benar-benar menggunakan waktu sehari penuh untuk pulih. Selama hari ini, Si Feng sangat senang karena lelaki tua berjubah umu itu tidak muncul saat dia sedang dalam pemulihan. Pada saat ini, Ki primordial dari batu primordial yang meledak telah sepenuhnya ditelan oleh Si Feng. Dia perlahan membuka matanya yang sedikit tertutup dan menatap void yang tak berujung di depannya. Si Feng tampak serius dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya lelaki tua itu menungguku di depan. Sambil berkata demikian, Si Feng perlahan membuka tangannya dan bergumam, tetapi apapun yang terjadi, aku harus terus maju. Ini wilayah kekuasaan orang tua itu. Bahkan jika aku bersembunyi, di mana aku bisa bersembunyi? Ayo pergi! Dengan teriakan pelan, Si Feng bergerak lagi. Dia bergerak maju dalam sekejap dan dengan cepat bergerak melalui void yang tak berujung tanpa awan. Tidak lama kemudian, Si Feng melihat bahwa di tanah di bawahnya, ada banyak batu-batu besar berbentuk aneh. Tanah batu besar, aku kembali ke sini. Melihat batu-batu besar berbentuk aneh di bawahnya, Si Feng sedikit terkejut lagi. Kemudian, garis pandangnya mengikuti daratan dan menyapu bagian depan. Apa yang terlihat oleh matanya adalah hamparan batu-batu besar yang padat dan aneh. Pertama kali Si Feng melihat mereka, dia berada di depan prasasti dunia. Saat itu, dia masih berada di benua liar. Sekarang setelah dia melihat batu-batu aneh itu lagi, Si Feng tahu bahwa dia tidak jauh dari prasasti batu batas. Prasasti batu batas memisahkan benua sunyi dan benua langit abadi. Penatua berjubah ungu tampaknya menjaga benua langit abadi, mencegah makhluk-makhluk dari benua tandus memasuki benua langit abadi. Namun, menjaga benua langit abadi sama saja dengan menghentikan invasi benua langit abadi. Jika makhluk-makhluk di benua desolate benar-benar ingin menyerang benua langit abadi, makhluk-makhluk di benua langit abadi beberapa tahun yang lalu tidak akan mampu menghentikan mereka. Si Feng merasa bahwa kemungkinan besar dia semakin dekat dengan prasasti batu batas dan tetua berjubah ungu ketika dia melihat batu-batu aneh di bawahnya. Namun, kecepatan teleportasinya menjadi semakin cepat. Dia harus menghadapi apa yang harus dia hadapi. Saat ia mempercepat langkahnya, Si Feng perlahan-lahan melihat lempengan batu yang mengjulang tinggi di antara langit dan bumi seperti gunung besar. Itu adalah lempengan batu alam. Akhirnya, aku di sini. Si Feng berkata dengan dingin. Kemudian, dia melihat sesepu berjubah ungu di tengah prasasti batu batas. Seperti dugaanku, tebakanku benar. Lelaki tua itu menungguku di prasasti batu batas. Penatua berjubah ungu itu duduk bersila di udara dengan mata terpejam, seolah-olah dia telah memasuki kondisi kultivasi. Meskipun Si Feng telah tiba, tetua berjubah ungu itu tampaknya tidak tergerak sama sekali. Lonceng ilahi kaisar langit. Si Feng berteriak saat cahaya kemasan yang menyelaukan bersinar dari bawahnya. Lonceng ilahi kaisar surgawi yang besar muncul di kaki Si Feng. Bertarung. Si Feng menatap sosok berjubah ungu itu saat hasrat bertarung yang kuat muncul dari tubuhnya. Si Feng menghentakkan kaki kanannya pada lonceng ilahi kaisar surgawi. Dong, lonceng ilahi kaisar langit berdenting lagi. Kekuatan dahsyat mengalir dari lonceng ilahi kaisar langit menuju prasasti batu batas dan sosok berjubah ungu. Namun, Si Feng tidak menyangka bahwa gelombang serangan ini dapat melukai tetua berjubah ungu itu. Lonceng ilahi kaisar surgawi bergetar dan terbang keluar dari bawah kaki Si Feng. Lonceng itu terbang menuju prasasti batu batas bersama dengan kekuatan yang kuat. Pada saat yang sama, Si Feng juga bergerak. Dia terbang di belakang lonceng ilahi kaisar surgawi dan membentuk cetakan tangan kuno dan misterius dengan tangannya. Hah, apa yang sedang terjadi? Tak lama kemudian, Si Feng tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua itu ketika kekuatan dahsyat itu hendak menghantamnya. Dia sama sekali tidak tergerak. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan kekuatan yang besar itu. Sialan, teriak Si Feng lagi saat melihat sesepu berjubah ungu itu menatapnya. Segera setelah itu, Si Feng melihat kekuatan dahsyat menyerbu ke arah lelaki tua berjubah ungu itu. Hah, apa yang sedang terjadi? Si Feng terkejut lagi ketika dia melihat sosok berjubah ungu itu tiba-tiba menghilang di bawah kekuatan yang kuat. Hantu, Si Feng berseru lagi. Setelah tetua berjubah ungu menghilang, kekuatan dahsyat menghantam prasasti batu batas dengan keras. Kemudian, lonceng ilahi kaisar surgawi juga terbang menuju prasasti batu batas dan menghantamnya dengan keras. Ledakan, di bawah dua kekuatan dahsyat itu, seluruh prasasti batu dunia dan seluruh dunia mulai bergetar hebat pada saat ini. Boom, 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 boom. Bunyinya seperti gempa bumi dahsyat. Apa yang sedang terjadi? Merasakan langit dan bumi bergetar, Si Feng masih sedikit bingung. Mengapa sosok ungu itu tiba-tiba menghilang? Si Feng mengerutkan kening. Namun, dia tidak berani ceroboh saat ini. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan dunia. Dia tidak tahu apakah tetua berjubah ungu itu punya motif baru. 1790. Si Feng bergegas maju, waspada terhadap bahaya yang datang. Tak lama kemudian, lonceng ilahi kaisar surgawi yang besar menembus prasasti batas. Pada saat berikutnya, sosok Si Feng juga memasuki prasasti batas. Seketika, Si Feng merasa bahwa dunia di depannya telah jatuh ke dalam kegelapan. Dunia yang gelap itu dipenuhi dengan kekuatan ruang yang misterius. Dalam sekejap mata, kegelapan surut dari mata Si Feng, dan dunia menjadi cerah kembali. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah lonceng ilahi kaisar surgawi yang sangat besar. Si Feng menemukan bahwa dia telah tiba di dunia baru. Disinilah ia bergabung dengan Ziyi untuk melawan tiga iblis tua dari jurang nefas. Namun, Ziyi lah yang telah menunjukkan kekuatannya dalam pertempuran itu. Pada akhirnya, demi melawan kekuatan tiga iblis tua, demi membantunya melewati prasasti batas, pria bernama Ziyi itu tak segan-segan membakar saripati kehidupan dan jiwanya. Ziyi, Si Feng mengulang dua kata ini. Lonceng ilahi kaisar surgawi di depannya menyusut. Dalam sekejap mata, ukurannya hanya sebesar kepala orang biasa. Si Feng meraihnya di tangannya. Si Feng menatap darat antak terbatas di depannya dan berkata dengan dingin, benua gurun. Jurang nefas. Tiga iblis tua dari jurang nefas. Aku, Si Feng, kembali. Pada saat ini, niat bertarung yang dahsyat dan niat membunuh tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Selama periode ini, Si Feng tidak pernah melupakan kejadian tragis yang terjadi di sini. Dia tidak pernah melupakan bahwa Ziyi telah jatuh dari kehampaan pada saat-saat terakhir pertempuran dan jatuh ke tanah. Dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Kemudian, Si Feng diam-diam berkata, Ziyi, jangan khawatir. Kamu terluka karena aku hari itu. Aku pasti akan membuat ketiga lelaki tua itu membayarnya seribu kali lipat. Tapi kamu harus tetap hidup. Dan kamu juga, Yuxin. Si Feng tidak melupakan Ziyi, dan tentu saja tidak melupakan Yuxin. Jika bukan karena wanita yang memiliki hubungan rumit dengannya, Si Feng mungkin telah tertinggal di benua Wastelen selamanya. Mungkin dia sudah menjadi budak dari tiga iblis tua itu. Hidup dan matinya berada di bawah kendali tiga iblis tua itu. Keinginan Si Feng untuk bertarung dan membunuh berangsur-angsur menghilang. Kemudian, Si Feng menoleh dan menatap prasasti dengan kata-kata, batas, yang tertulis di atasnya lagi. Pada akhirnya, Si Feng tidak pernah menyangka kalau dia bisa memasuki prasasti batu batas dan kembali ke benua liar dengan lancar. Pada akhirnya, lelaki tua berjubah umu itu tidak menghentikannya. Kenapa? Si Feng bergumam. Dia tahu bahwa jika lelaki tua berjubah umu itu ingin menghentikannya, mustahil baginya untuk memasuki benua Wastelen. Akan tetapi, lelaki tua berjubah umu, yang awalnya ingin menghentikan Luo Yunyang memasuki benua Wastelen, pada akhirnya tidak menghentikannya. Lupakan saja, aku tidak peduli lagi. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Yang terpenting, aku sekarang ada di Will Lens. Saat berbicara, Si Feng berbalik dan menatap hamparan tanah yang tak terbatas. Setelah itu, sosoknya melesat dan berteleportasi ke depan. Hutan Dosa. Namanya Sue Ying, dan dia adalah seorang gadis dari klan Sue di Jurang Jahat. Mungkin nama keluarganya adalah Sue, atau mungkin itu hanya kebetulan. Kulit Sue Ying seputih salju, dan wajahnya sedingin es. Dia mengenakan pakaian seputih salju yang tidak ada setitik debu pun di atasnya. Pada saat ini, Sue Ying dengan cepat melintasi hutan Dosa. Sue Ying telah berada di hutan Dosa selama enam tahun. Selama enam tahun ini, dia telah berlatih di hutan Dosa sepanjang waktu. Dia tidak melangkah keluar dari hutan itu sedikitpun. Ada rumor di Evil Abyss bahwa Sue Ying dari klan Sue telah meninggal di hutan Dosa. Dia, Sue Ying, harus menjadi lebih kuat. Hanya ketika dia cukup kuat dia dapat kembali ke klan Sue dan mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Meskipun klan Sue adalah tempat dia tumbuh, itu juga merupakan tempat yang menyakitkan baginya. Lelaki yang biasa ia panggil ayah adalah orang yang paling ingin ia bunuh dalam hidupnya. Mengaum, tiba-tiba, suara gemuruh meledak di depan Sue Ying. Ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat karena suara gemuruh itu. Namun, wajah Sue Ying yang dingin masih sedingin sebelumnya, seolah-olah dia tidak tergerak. Tubuhnya masih bergerak maju, tangan kanannya membentuk cakar, dan kiberwarna salju mengalir di cakarnya. Tiba-tiba, sebuah benda hitam seukuran gunung kecil muncul di depannya. Benda itu memancarkan aura iblis yang sangat pekat, dan tubuhnya tertutup rapat oleh sisik hitam yang bersinar dengan kilau gelap. Benda itu membuka mulutnya yang ganas, memperlihatkan dua baris taring tajam yang seperti pedang. Raungan marah yang bergema di ruangan ini tadi berasal dari mulut yang ganas itu. Setelah itu, sosok putih muncul tidak jauh di depannya. Benda hitam itu segera bergerak. Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya sama sekali tidak lambat. Benda itu secepat kilatan petir hitam, dan dalam sekejap mata, benda itu menabrak sosok putih yang tampak rapuh itu dengan keras. Ledakan, suara benturan yang luar biasa keras bergema di langit dan bumi. Ruang angkasa bergetar hebat sekali lagi, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Namun kemudian, raung, raungan binatang yang sangat menyakitkan dan tragis tiba-tiba bergema. Sosok putih Sueying tanpa sadar telah melintas di depan wajah benda hitam itu. Aliran udara seputih salju yang mengalir di cakar kanannya telah menembus bagian tengah dahi benda hitam itu. Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Sueying yang sedingin es. Tangan kanannya yang telah menusup dahi monster hitam itu bergetar sekali lagi. Energi es yang sangat dingin dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh monster hitam itu. Dalam sekejap mata, raungan binatang yang sangat menyakitkan itu berhenti. Objek hitam yang seperti gunung kecil itu sebenarnya telah berubah menjadi patung es yang besar dan tidak bergerak sama sekali. Ruangan yang tadinya kacau langsung menjadi tenang. Dengan suara retakan yang keras, Sueying menarik tangan kanannya yang telah menusup patung es itu. Seketika, sebuah lubang seukuran mangkuk terbentuk di patung es yang sempurna itu. Pada saat ini, Sueying mengamati patung es itu dan berkata dengan dingin, makhluk iblis setengah dewa bintang enam. Panen, biasa saja, hmm, siapa ini? Tiba-tiba, wajah cantik Sueying yang dingin dan dingin itu mengerutkan kening. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Pada saat ini, Sueying menemukan sosok putih berdiri dengan gagah di atas pohon iblis hitam yang besar. Wajah acu-ta'acu dan asing itu menatapnya, Sueying. Siapa kamu? Sueying berteriak dingin kepada orang ini ketika dia melihatnya.